Intro Halo Archer, ketemu lagi dengan aku Aulia Pima dari Vendita Cherry Di video kali ini, seperti judulnya Aku akan mereview riser PFT Intro 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 Nah, seperti yang udah kalian lihat Di depan aku ini ada beberapa Rizer PFT yang berwarna-warni Nah, disini ada Satu kotak yang belum kita buka Langsung aja kita unboxing Bareng-bareng, kalau di Keterangannya sih, disini warnanya Ada yellow Black matte Kita nanti lihat ya Isinya kayak gimana, kalau dari packagingnya Ini dus Tubal banget sih, dus tubal Dan, di dalamnya Dia pakai PFT yang tebal Wow Ini warnanya bagus banget Ini dia Wow Ini ukuran 25 inch Kira-kira beratnya di 1,3 kg Yang berat Kita taruh dulu Kita review Isinya ada apa aja Selain ada pocket yang tebal ini Di dalamnya Ada semacam Kayak buat pembersih Rizer-nya gitu Kayak kain Ya, ini kain Untuk membersihin Rizer-nya Nah, di dalamnya lagi Ada pocket Dompet kecil gitu Yang isinya itu ada Tools Kunci L Dan ada baut kecil Di dalamnya Selanjut lagi Ada manual book Ada keterangan-keterangannya Semacamnya Sudah lengkap di dalamnya Dan ada juga Ini sticker cutting Dan terakhir Ada gantungan gitu Kayak buat Kasih nama Alamat Atau apa Biodata kita Biodata pemiliknya Nah, dari warnanya Yang matte itu adalah Yang warna hitam bagian ini Nah, ini warnanya matte Dan yang warna kuningnya itu Dia warnanya Sedikit glossy-glossy Nah, kayak gini Nah, Rizer 30 ini Memiliki karbon nanotube teknologi Karena dia terbuat Dari bahan H-beam Yaitu di mana Dia tuh bisa menahan torsi Dan getaran yang kuat Nah, di bagian Atasnya ini Kalau kalian bisa ngerasain Di bagian atas itu Lebih berat Lebih berat Jadi nanti Kalau kalian pakai Stabilizer Kalian bakal ngerasa Nyaman Selanjutnya Di bagian hand grip Ini bagian belakang Agak sedikit tebal Dari yang bagian depan Tetapi ini masih Aman Masih nyaman Kalau misalnya kalian pakai Di bagian hand gripnya Dia memiliki Bahan yang sangat lembut banget Dan bakalan nyaman Kalau kalian pakai Selanjutnya Rizer TFT ini juga Punya Bushing yang standar Seperti Rizer lainnya Selanjutnya Di sini Ada Bushing untuk plunger Ada dua bushing Jadi kita bisa pilih Mau bagian depan Atau bagian belakang Nah, di atasnya Ada bagian bushing Untuk clicker Kalau kita balik Di bagian sini Ada bushing Untuk kita pasangkan side Nah, selanjutnya Di bagian bawah Dan di bagian atas Ini ada bushing Untuk kita pasangkan top up Top up atas Atau top up bawah Di bagian tengah sini Ada bushing Untuk kita pasangkan stabilizer Di belakang Di bagian belakang Ini ada bushing tambahan Bisa kita pasangkan Untuk damper Atau top up Atau apapun Rizer TFT ini Punya desain Barat-barat Jadi, ketika kita pasang Dan lepas limnya Ini bisa memudahkan kita Banget untuk Menyettingnya Untuk itu Saya segitu aja Video review kali ini Jadi, bagi kalian Yang minat sama laser ini Boleh langsung aja Datang support kami Di Pinata Ceri Bandung dan Jakarta Atau bisa langsung order Pian website kami www.pinataceri.com Thank you so much Kalian yang udah kalian nonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe Youtube channel Pinata Ceri See you on next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax